Intro Ya Bapak Misa, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak menyangka ucapannya tentang tampang Boyolali pada saat pidato berbuntut panjang. Ucapannya itu dianggap menyinggung warga Boyolali. Pidato itu disampaikan saat dia meresmikan posko badan pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada selasa pekan lalu. Dan berikut kita akan simak seperti apa petikan pidatonya. Begitu saya keliling Jakarta, saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulan tinggi, hotel-hotel mewah. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton, ada apa itu? Nama-namanya saja kalian gak bisa sebut. Aderson Regis. Dan macam-macam itu semua tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, kalian tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul? Ya itu dia petikan dari pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika berada di Boyolali. Dan saat ini bersama kami juga sudah hadir juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga. Ada Bang Andre Rosyada, selamat datang Bang Andre. Selamat datang. Oke Bang Andre, tadi kalau kita lihat atau tadi kami sudah ngobrol sebelumnya. Kalau lah dikatakan ini kan adalah becanda atau candaan saja seperti itu dari Pak Prabowo untuk lingkup internal. Tetapi ketika ini ditanggapin oleh beragam, oleh masyarakat di luar, masyarakat Boyolali yang saat itu tidak menjadi audiensnya. Nah itu seperti apa? Jadi begini Mbak Ami, ini kan pidato Pak Prabowo, substansinya ada bicara soal ekonomi, kesenjangan ekonomi, ketimpangan ekonomi, ketidakmampuran, ketidakmapanan, substansinya itu. Lalu dan acara itu di posko pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Boyolali. Yang hadir adalah ratusan masyarakat Boyolali. Itu yang ada. Dan waktu itu acaranya memang tidak ada masalah. Pak Prabowo bercanda dengan masyarakat yang hadir, masyarakat Boyolali yang ada, semua ketawa-tawa, happy-happy. Tidak ada masalah. Karena masyarakat yang hadir di saat itu tahu persis suasana kebatinannya. Tidak ada maksud Pak Prabowo menghina masyarakat Boyolali. Ya, semua tahu persis yang hadir dan merasakan Pak Prabowo pidato itu. Nah, tiba-tiba ini kan digoreng. Digoreng sedemikian rupa untuk... Ya, kita kan tahu tukang gorengnya siapa. Kita cek awalnya di berbagai media mainstream, tukang gorengnya ya dari kubunya Bu Leni. Jadi digoreng sedemikian rupa untuk coba mendeskirikan Pak Prabowo, menggiring opini, melakukan narasi jahat. Seakan-akan Pak Prabowo menghina masyarakat Boyolali. Lalu digiring sedemikian rupa, ada yang saya lihat ini membahayakannya. Ada tindakan rasis yang dilakukan dan juga ada tindakan kotor ingin memecah persatuan kita dan keberagaman kita. Tapi kan juga pernyataan Pak Prabowo itu juga dianggap bernada rasis seperti itu oleh masyarakat Boyolali lainnya. Sebenarnya ini substansinya jelas kok. Ini kan digoreng diikian rupa. Bahkan kita tahu aksi ini ada ya. Kita tahu persis yang menggagas aksi ini namanya Bupati Boyolali, kader PDI Perjuangan, temannya Pak Jokowi ya. Ya, temannya Pak Jokowi loh. Beliau mungkin didikan revolusi mentalnya Pak Jokowi juga kan. Sehingga kita lihat hasil didikan revolusi mentalnya mengeluarkan ujaran kebencian, bahkan mengeluarkan, mohon maaf ya, bilang Prabowo asu. Itu loh, itu Bupati Boyolali. Itu sudah kita laporkan ke pihak kepolisian dengan kata-kata itu dan kita juga menemukan indikasi adanya mobilisasi ASN oleh sang Bupati untuk acara Boyolali bermartabat. Bahkan acara Boyolali bermartabat di mana Bupati itu mengeluarkan kata-kata jorok tidak pantas itu di gedung pemerintahan. Oke, jadi dari kubu Prabowo menganggap ini menjadi korban politisasi. Politisasi dan penggorengan yang luar biasa. Kenapa ini dilakukan? Kalau Mbak Ami lihat dalam dua minggu kebelakangan, kita lihat pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang luar biasa. Ada politik kebohongan, ada politikus sontoloyo. Terakhir beliau bicara soal orang tuanya, dua-duanya dari Boyolali. Padahal 31 Mei di Bekasi beliau bilang, bapak saya orang Karanganyar, ibu saya orang Boyolali. Nah, kejadian ini mulailah beliau bermain playing victim juga supaya bapak dan ibunya tiba-tiba pengakuan Pak Jokowi dari Boyolali. Nah, saya merasa dan kami merasakan bahwa ini memang penggorengan yang luar biasa dilakukan untuk mendeskirikan Pak Prabowo. Kenapa ini dilakukan? Ini saya harus sampaikan kepada publik ya, supaya rakyat Indonesia tahu fakta sebenarnya. Bahwa dari Oktober 2017 sampai Oktober 2018, survei Pak Jokowi itu stuck di 42 persen. Meskipun setelah bersama KMAR pun tetap 42 persen. Berbeda dengan Pak Prabowo yang dari berbagai lembaga survei, awalnya 25 persen. Sekarang Alhamdulillah sudah mendekati Pak Jokowi KMAR. Itu survei real, survei internal kami yang real, yang kami percaya dan kami yakini. Dan ini sudah berlaku di berbagai perkada yang kita ikuti dengan lembaga survei yang independen kita ini, yang internal kita ini. Dan ini yang menyebabkan kepanikan butuhlah penggorengan. Ini bukan ini aja digoreng. Tadi saya disadari juga bahwa ini tahun politik ketika siapapun, baik itu Pak Prabowo maupun mungkin juga dari kubu Pak Jokowi ketika memilih diksi itu sangat besar sekali kemungkinan untuk kemudian dipolitisasi. Baik mungkin mau tuduhan itu dilontarkan kepada pihak lawan atau seperti itu sangat gampang seperti itu. Jadi kan ada kesadaran sendiri ketika mungkin berbicara di depan audiens, berbicara di depan publik untuk memilih diksi-diksi yang digunakan. Ya, ini memang kita lihat metodologi penggorengan ini adalah luar biasa. Tadi saya terlat di sini karena mengisi televisi swasta lain, itu juga materinya pidato Pak Prabowo di segor sumantri Bojodongoro. Pak Prabowo bilang ingin berdiri di atas kaki sendiri, tidak melakukan impor apa-apa, kita ingin melakukan suasana pada pangan, kita ingin tidak ada impor bahan pangan. Tapi di stok, tidak impor apa-apa. Lalu digoreng sedemikian rupa, ada narasi yang dibangun oleh temannya. Lagi-lagi yang goreng ini? Iya, digoreng sedemikian rupa bahwa Pak Prabowo akan menjadikan Indonesia negara tertutup seperti Kuba. Narasi yang menyakitkan, padahal Pak Prabowo itu ingin kita suasem pada pangan. Kita ingin menghentikan impor supaya kita bisa suara pangan, supaya petani kita mangur, rakyat kita dapat harga kebutuhan yang terjangkau. Saya sengaja tidak memotong apa yang disampaikan oleh Pak Andre tadi ya, karena saya ingin talk show kita ini berjalan secara adu argumentasi yang betul-betul berdasar ya. Sehingga saya biarkan saja beliau bicara, walaupun tadi ada beberapa statement-statement misalnya ya, yang menarik untuk kita ikuti soal penggorengan. Soal penggorengan tadi dilakukan oleh kami. Ya saya agak miris ya, mirisnya begini, Pak Prabowo yang menyatakan bahwa statement-nya Tampang Boyolali yang menstriotipkan Tampang Boyolali itu adalah konotasinya orang yang tidak bisa masuk hotel, yang miskin. Walaupun tadi Pak Andre mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan adalah substansinya ekonomi. Begitu, mengapa tidak dicerdaskan rakyat di Boyolali soal ketidakberhasilan misalnya dari incumbent petahana, daripada bicara soal itampang kalian yang Boyolali ini pasti tidak pernah masuk ke hotel dan kemudian ada pengusiran-pengusiran. Dan menurut saya, kita berharap lah baik di BPN maupun di TKN ya, tidak ada tuduhan-tuduhan tadi ya, persoalan itu datang dari Pak Prabowo sebagai calon presiden. Sebaiknya memang BPN itu menyatakan saja ke publik bahwa tidak ada maksud mendiskreditkan masyarakat Boyolali, ya. Ini candaan, walaupun candaannya itu dilakukan tidak tepat ya, karena kan BPN juga mengerti. Dan tadi Maleda di segmen sebelumnya berpendapat bahwa seharusnya kalau memang rasa itu tidak tepat ya sudah minta maaf saja. Ya, minta maaf saja bahwa ini slip of tongue, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu misalnya. Sudah selesai menurut saya, terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan persoalan sudah bergulir ya, sudah bergulir dan kemudian masing-masing juga sudah mengambil jalur hukum. Jadi menurut saya kita hormati saja jalur hukum yang ada, kita berikan kesempatan kepada Aparat maupun Bawaslu untuk melakukan semacam investigasi, kemudian melakukan persidangan dan tunjukkan kepada publik bahwa ini yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, maka inilah saksi yang akan dilakukan. Bahkan saya perlu minta maaf nggak untuk meredakan polemik ini? Iya, menurut saya intonasi saya sudah berhenti, sehingga Pak Andri bisa melanjutkan. Sebenarnya clear ya, bahwa Pak Prabowo sudah mengklarifikasi pernyataan beliau di hari minggu kemarin, bahwa beliau tidak punya maksud apa-apa, tidak ada keinginan menghina masyarakat Bu Yolali, itu bercandanya Pak Prabowo dengan teman-teman yang hadir di situ. Perlu akan minta maaf Pak? Saya rasa itu sudah kelar, bahwa kita sudah klarifikasi, Pak Prabowo sudah klarifikasi, Kang Gun Gun juga sebagai ahli ilmu komunikasi juga menyatakan bahwa beliau objektif ya, sudah mendengar 80 menit ya, total Youtube acara itu, bahwa Pak Prabowo memang tidak punya niatan menghina masyarakat Bu Yolali. Masalahnya, Pak Prabowo ini beda, Kesang saja bilang deso. Tapi Kesang, tidak calon presiden. Bukan kontesan, BPL Pres. Kesang, bukan calon presiden, sehingga tidak perlu digoreng sedemikian rupa untuk mendeskreditkan Kesang. Pak Prabowo yang saya sampaikan tadi, ini orang, Pak Prabowo dan Bang Sani ini sudah membahayakan petangana, sehingga butuhlah gorengan untuk menurunkan atau mendonggret Pak Prabowo. Mas Gun, tadi pertanyaan saya yang terpotong ketika di segmen sebelumnya bahwa ini sepertinya memang tidak akan minta maaf seperti itu. Tapi apakah memang minta maaf ini dirasa perlu atau tidak mengingat memang sudah inilah memang gayanya Pak Prabowo seperti itu? Iya, kalau misalnya aksi-reaksinya berkembang liar kemana-mana, ya nggak apa-apa juga kan. Minta maaf atas diskursus publik yang terjadi. Tetapi tidak sesederhana itu bagi kandidat. Karena kandidat bicara soal brand, bicara soal akseptabilitas, bicara soal elektabilitas. Tadi Bung Andre, meskipun implisit, itu kan menyatakan bahwa nggak ada yang salah. Iya kan? Dan bagi saya memang betul candaannya Pak Prabowo itu kalau kita lihat dari satu naras yang utuh, tidak dalam intensi untuk mendiskreditkan atau bullying. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kemudian penting diantisipasi ke depan sebenarnya adalah reaksi yang kemana-mana ini. Kan harus dilokalisir, baik oleh timnya Pak Prabowo maupun oleh timnya Pak Jokowi, kan begitu. Maksud saya begini, saya agak khawatir sebenarnya dengan permainan yang melibatkan politik asosiatif. Ini kan politik asosiatif yang bisa istilah akademiknya itu card stacking teknik. Seperti kartu yang didirikan, satu kartu kemudian dijatuh, maka kemudian mengakibatkan jatuhnya kartu-kartu lain. Bahasa simpelnya efek domino. Kalau misalnya efek domino dari Boyolali terjadi juga ke daerah-daerah lain, bukankah itu menjadi bibit perpecahan? Dan itu sebenarnya yang harus dihindari? Itu yang harus dihindari. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita di second berikutnya. Pemirsa usai jeda, kami akan segera kembali.